Anda tidak akan mau bertemu dengan pria bernama Benget Situmorang ini. Detail kejahatan yang ia lakukan pada 2013 lalu bisa membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang membuat Benget Situmorang melakukan kejahatan sadis itu? Serta apa hubungan kasusnya dengan sebuah warung soto yang ia miliki? Benget Situmorang merupakan pria asal Samosir, Sumatera Utara, yang lahir pada 7 Maret 1977 silam. Benget yang juga akrab dipanggil Pak Impus ini adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Karena kondisi ekonomi keluarganya yang bisa dibilang kurang mampu, ia kemudian mencoba merantau ke Jakarta. Di awal kedatangannya di Jakarta, Pak Impus bekerja sebagai supir bus Kopaja jurusan Blok M ke Kemanggisan. Kehidupan ibu kota yang keras pun dijalani Pak Impus. Selang beberapa waktu, ia kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Roini. Setelah berpacaran, mereka pun akhirnya menikah di tahun 2000 lalu dan dikaruniai dua orang anak. Namun pernikahan itu tak berjalan lancar. Impus kerap melakukan KDRT terhadap Roini. Bahkan Roini sempat menggugat cerai suaminya itu di tahun 2009 walau akhirnya rujuk kembali. Sayangnya setelah rujuk, sikap Impus yang kasar masih saja terus terjadi. Perangai kasar Pak Impus ini juga diamini oleh ketua RT tempat tinggalnya dahulu. Ia diketahui sering mabuk-mabukan dan suka membuat onar saat marah yang membuatnya diusir oleh warga di tahun 2009. Mempunyai istri dan anak tak membuat Impus berhenti untuk melirik wanita lain. Saat itulah ia bertemu dengan seorang wanita bernama Darna Sri Astuti. Sejak perkenalannya dengan wanita yang akrab dipanggil Tuti itu, Impus pun menjadi jarang pulang ke rumah. Roini kemudian mencoba menanyakan alasan suaminya itu jarang pulang sampai-sampai tak pernah memberi nafkah kepadanya. Bukannya menjawab, Impus malah langsung menganiaya Roini. Kejadian itu terjadi berkali-kali. Roini juga mengaku pernah hampir meninggal saat dicekik oleh suaminya tersebut. Dan yang paling parah, Roini pernah mengalami kebutaan akibat dari pukulan suaminya tersebut. Saat itulah Roini merasa sudah muak atas perlakuan Impus, lalu melayangkan gugatan cerai. Mereka pun akhirnya resmi berpisah di tahun 2011 lalu. Sang playboy pun seakan kembali mendapatkan kebebasan pasca perceraiannya dengan Roini. Ia diketahui langsung tinggal bersama Tuti sebagai pasangan kumpul kebu. Namun tak lama kemudian, akhirnya mereka pun menikah. Momen pernikahan ini membuat Impus terpacu untuk merubah profesi. Disinilah Impus kemudian memulai usahanya dengan membuka warung Soto Lamongan di sekitar terminal kampung rambutan Jakarta Timur. Tanpa disangka, usaha barunya itu pun langsung ramai oleh pembeli. Hal itu membuat warga sekitar bertanya-tanya, karena warung Impus langsung ramai dalam tingkat yang tidak wajar. Gosip pun berkembang. Banyak warga yang mengatakan Impus telah menggunakan pelaris untuk warungnya itu. Namun semua tuduhan itu tak pernah terbukti kebenarannya. Karena menurut para temannya, sembari menjual Soto Lamongan, ia juga menjual tuak atau minum minuman keras. Hal itulah yang membuat warung Impus jadi terlihat ramai. Kesuksesan bisnis gelap di warung Soto-nya itu tak membuat sifat playboy Impus berhenti begitu saja. Ia kemudian tergoda dengan seorang wanita penjual jamu yang bernama Tini. Mereka pun mulai dekat dan punya hubungan terlarang. Hal itu seakan menjadi karma dari Tuti yang dulunya juga merupakan pacar gelap dari Pak Impus. Tuti sempat protes kepada suaminya itu. Namun ia malah dihajar habis-habisan. Tingkah kurang ajar Impus tak berhenti sampai di situ. Ia diketahui malah membawa Tini untuk tinggal di rumahnya bersama dengan Tuti. Saat di rumah Impus, Tini tak sungkan menunjukkan kemesraannya di depan Tuti. Disinilah awal petaka terjadi. Pada tanggal 2 Maret 2013, Tuti dan Impus terlibat pertengkaran hebat. Hal itu terjadi karena Impus menuduh istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Namun tuduhan itu disangkal mentah-mentah oleh Tuti. Disinilah terlihat betapa sifat arogan dan egois yang dimiliki oleh Impus. Ia sangat marah saat berpikir istrinya telah berselingkuh. Namun dirinya sendiri dengan terang-terangan menjalin hubungan dengan wanita lain. Pertengkaran itu berlanjut hingga akhirnya Impus memukul Tuti dengan benda tumpul yang menyebabkan ia tak sadarkan diri. Mengetahui istrinya sudah tidak berdaya malah membuat Impus semakin beringas. Ia kemudian melukai bagian sif istrinya itu dengan tangannya. Penganiayaan itu berlanjut sampai Tuti meninggal dunia. Mengetahui istrinya telah tewas, Impus lalu menyurut Tini untuk membeli beberapa plastik sampah dan juga sebuah pisau daging. Saat itulah Impus mulai melakukan mutilasi terhadap tubuh Tuti. Ia memisahkan beberapa bagian ke dalam plastik yang berbeda. Ada juga bagian yang disimpan di dalam lemari es di warung Soto Lamongan miliknya. Keesokan harinya ia tetap berjualan dengan normal. Di tanggal 4 Maret 2013, Impus diketahui menyewa mobil angkot milik tetangganya seharga 250 ribu rupiah. Impus beralasan meminjam angkot tersebut untuk digunakan belanja kebutuhan warungnya. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013, angkot itu digunakan untuk membuang tubuh Tuti yang ada di dalam beberapa kantong. Hal itu ia lakukan dengan bantuan Tini si pacar gelap. Impus membuang kantong tersebut ke beberapa tempat termasuk pinggiran jalan tol. Namun apes bagi Impus, aksinya itu sempat dilihat oleh dua orang karyawan perusahaan daerah Bekasi. Mereka kemudian melapor kepada polisi di tanggal 6 Maret 2013. Akhirnya setelah semua bagian tubuh terkumpul, polisi memastikan identitas jasad tersebut adalah Tuti. Polisi pun dengan cepat langsung menangkap Impus dan Tini di kediamannya tanpa perlawanan. Ada hal ngeri dibalik penangkapan bengat si tumorang di rumahnya. Diketahui polisi memang sempat menemukan barang bukti, alat yang digunakan untuk membunuh Tuti. Mereka juga menemukan sebagian kecil dari tubuh Tuti. Namun polisi tak bisa menemukan bagian lain dari tubuh korban. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa bagian yang hilang itu telah digunakan Impus untuk bahan membuat soto yang ia jual. Hal itu masuk akal karena Impus sempat berjualan seperti biasa satu hari setelah membunuh Tuti. Karena Impus melakukan pembunuhan dengan cara yang brutal, pihak berwenang sempat memeriksa kondisi mentalnya. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan Impus mempunyai kondisi mental yang normal. Ini menunjukkan bahwa bengat si tumorang atau Impus telah melakukan hal brutal itu atas kesadaran penuh. Bengat si tumorang akhirnya ditahan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Ia kemudian dituntut hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun pada 30 September 2013, tepat sebelum hari pembacaan vonisnya, Bengat si tumorang meninggal dunia karena penyakit tuberculosis yang sudah lama ia idap. Sedangkan Tini difonis hukuman penjara selama 14 tahun karena dianggap membantu pelaku untuk melakukan pembunuhan keji terhadap Tuti. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Channel House. Terima kasih telah menonton video kami.